Intro Hari pertama diperlakukan larangan mudik, Polrestabes Semarang putar balikan 9 travel di Gerbang Tol Kali Kangkung, Kota Semarang. Polrestabes Semarang pada Kamis 7 Mei dini hari melakukan apel kegiatan penyekatan di Tol Kali Kangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah. Apel dipimpin kasat lantas Polrestabes Semarang AKBP SIGIT. Setelah apel, tim gabungan terdiri atas kepolisian, kapos PAM, kementerian perhub darat, dinas perhub kota, dan anggota yang bertugas langsung melakukan penyekatan. Hari pertama penyekatan ini, tim gabungan peringatkan beberapa supir travel. Selain itu, beberapa travel diputar balikan, total ada 9 travel yang diputar balikan di hari pertama penyekatan yang dilakukan di Gerbang Tol Kali Kangkung. Kesembilan travel tersebut bernopo luar daerah. Dilaporkan pada pagi hari ini, 01.15, dilaporkan di Gerbang Tol Kali Kangkung, yaitu gerbang paling terakhir. Mulai dari Jakarta, mulai dari Brebes sudah dilakukan penyekatan, mulai pukul 00.00 tanggal 6. Jadi dari Pores Tambes Semarang, dengan instansi terkait, dari Hubungan Darat, dari Pol PP, dari Dinas Kesehatan, dan dari Disub, melaksanakan putar balik. Yang travel-travel gelap, kita putar balikan kembali ke tempatnya. Kaset Lantas mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran tahun ini, agar ditunda terlebih dahulu. Hal ini agar penyebaran COVID-19 dapat dijaga. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati.